Halo teman-teman, hari ini Cece Ayu mau berbagi cara Cece memasuk sup ikan yang simple Ini ikan, Cece sudah potong-potong teman-teman, kira-kira begini besarnya ya teman-teman Jangan terlalu kecil, lalu kita cuci-cuci ya teman-teman Kita cuci sampai bersih Ini remis, Cece beli sedikit saja karena memang tidak perlu terlalu banyak ya teman-teman Ini kita masukkan air ke dalam panci, kita masak, kita masak sampah airnya itu mendidih ya teman-teman Air tidak perlu banyak, ini jahe tua ya teman-teman Harus pakai jahe yang tua, jangan yang muda ya teman-teman, biar lebih wangi Ini daun bawang yang cece potong kecil-kecil, kita masukkan ya teman-teman Boleh juga yang ingin panjang-panjang Sesuai dengan serega kita masing-masing ya teman-teman Ya kita masak sampai airnya itu mendidih ya teman-teman Ini airnya tidak perlu banyak-banyak ya teman-teman Biar enak diminum supnya ya teman-teman Kalau terlalu banyak itu rasanya sudah hilang Ya teman-teman, ini airnya sudah mendidih, kita masukkan ikannya ya teman-teman ya Satu persatu kita masukkan sampai habis Kita masukkan, ini satu ekor ikan ya teman-teman Cece beli yang sedang saja, karena yang terlalu gede itu kebanyakan Tidak habis ya teman-teman Ini kalau disini namanya Louis ya teman-teman Kita masukkan garam ya teman-teman Kalau di Indo ingin memasukkan micin boleh ya teman-teman Tapi disini tidak menggunakan micin ya teman-teman Jadi cece tidak memasukkan micin Dan orang tua biasanya menggunakan arak ya teman-teman Tapi cece tidak suka ya Jadi tidak masukkan Ini remis kita masukkan juga ya teman-teman Hari ini remisnya lumayan gede ya teman-teman Biasanya cece beli itu yang kecil Tapi hari ini yang jualnya gede-gede ya teman-teman Kita masukkan, kita masak ya teman-teman Ingat ya teman-teman Air jangan terlalu banyak Biar sup itu lebih enak ya teman-teman Kita masak ya teman-teman Jangan kebanyakan diaduk-aduk ya teman-teman Nanti ikannya lembek-lembek gitu ya Kita pelan-pelan masaknya ya teman-teman Sampai ikannya itu masak gitu Dan remisnya terbuka ya teman-teman Ini kita biarkan kita masak aja Ya sambil masak kita boleh sambil cuci-cuci piring ya teman-teman Atau apa aja Kita masak sebentar ya teman-teman Sampai masak dagingnya Ini tidak perlu terlalu lama ya teman-teman Ini cepat Ikannya itu cepat masak teman-teman ya Jangan masak jauh lama Agar dagingnya tetap lembut dan enak dimakan Tidak tua Ini remisnya sudah mulai Ada terbuka ya teman-teman Kita masak pelan-pelan ya teman-teman Jangan tahu kasar diaduknya Nanti ikannya itu terlepas-lepas gitu ya Itu nampaknya tidak enak nantinya Kita masak ya teman-teman Panci ini lumayan enak dipakai ya teman-teman Tidak tahu di Indo ada tidak ya Ini sudah pakai beberapa tahun-tahun cece ini Masak sup dan enak dicuci ya teman-teman Ini bagus banget Ini tidak mahal juga ya Setelah itu kita masukkan daun bawang hijaunya Karena ini sudah mulai mau selesai ya Sudah matang ya Remis-remisnya juga terbuka ya Kalau ikannya sudah mulai putih-putih gini Berarti sudah matang ya teman-teman Sudah siap disajikan Ini cocok banget buat hujan-hujan Minum sup ikan itu bagus-bagus Bagus banget bagi tubuh ya teman-teman Bagi orang tua atau anak-anak yang lagi sakit Bagi orang tua atau anak-anak yang lagi